Intro Hai guys, sekarang kita gede di Taminiscare buat nonton barang film Tegar nih Kita bioskopnya itu Sinapolis, dia di lantai 3 Oke, teman-teman, tau gak ceritanya bagaimana? Oke, ayo sekarang kita lanjut ke atas yuk Intro pelan-pelan aja selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 ketinggalan selamat menikmati 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 Pengetahuan anak, meningkatkan belajar anak dengan menonton film Tegar pada hari ini Anak-anak begitu antusias, termotivasi, anak-anak begitu senang dengan adanya nonton bareng yang berjudul Tegar Semoga anak-anak menjadi karakter yang lebih baik dengan menonton film pada hari ini Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Anty. Terima kasih. 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 Halo Dinar, bagaimana perasaan kamu hari ini? Senang, Bu. Senang, bagaimana ceritanya? Cerita bioskop. Jadi ada anak yang bernama Tegar, dan dia itu seorang anak disabilitas yang tidak mempunyai kedatangan dan tidak mempunyai satu tangan. Dia itu, dan tidak mempunyai satu kaki. Dia itu menyinginkan bisa sekolah. Iya, jadi kita harus semangat sekolah ya. Ya, dah, kita, dah. Alhamdulillah, kegiatan hari ini dapat berjalan lancar. Semoga kegiatan ini memberikan pengalaman baru buat anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa belajar di luar sekolah. Karena belajar tidak harus di dalam kelas. Belajar bisa di mana saja. Serta dapat mengambil hikmah dari sebuah cerita film yang luar biasa. Semangat anaknya bagaimana. Semoga anak-anak dapat terinspirasi dari film tersebut. Begini saja, Pak. Terima kasih. Semangat buat semuanya. Film ini memang merupakan motivasi buat anak ya. Karena ada satu kata dari yang saya ambil, segala yang sulit buat orang lain, tentu sulit untuk orang lain lagi. Dan segala yang mudah untuk orang lain, tentu mudah juga butuh orang lain. Itu yang harus ditalankan oleh anak-anak. Jadi keterbatasan bukan batas untuk seorang buat belajar, tapi harus lebih belajar lagi. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kegiatan hari ini. Berjalan lancar dengan dengan baik semuanya. Alhamdulillah anak semua sampai ada yang nangis. Terinspirasi sekali dengan film-film ini. Karena film ini sangat inspirasi sekali. Cukup itu saja, Pak. Buat anak-anak semuanya. Semoga anak-anak termotivasi dengan film ini. Sama-sama. Mantap pokoknya. Siapa namanya? Habibah. Habibah plus berapa? Plus 6B. Plus 6B ya. Tadi udah nonton ya? Iya. Terus, pesannya gimana? Terus, filmnya sih bagus, keren. Menginspirasi buat teman-teman semua. Harapannya buat teman-teman atau yang udah nonton bagaimana? Harus selalu bersyukur mempunyai tubuh yang sempurna. Iya, sangat-sangat. Oke guys, sekarang kita udah selesai nonton film bioskopnya, film tegar. Barang-barang untuk sekolahkan nih. Oh iya, sebentar. Kita mau tanya ke teman aku, bagaimana perasaannya? Adinda, Adinda. Bagaimana perasaan kamu nonton film bioskop ini? Senang. Terus sama kayak Fabri gue sama filmnya, karena dia tuh kayak mengisahkan anak kecil yang berjuang sendirian, yang lainnya, karena dia gak sayang. Eh, karena dia gak sayang. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Adinda. Sama-sama. Itulah, emang kisahnya emang sedikit meluluhkan hati ya, sedih banget. Oke, terima kasih ya teman-teman. Goodbye. Tonton film apa lagi ya selanjutnya? Comment di bawah ya. Bye. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati